Halo selamat datang kembali bersama coding partner player coding kekinian sekarang kita akan membahas golang web kemarin telah kita bahas itu golang web untuk memahami dan menampilkan text hello word dan routing sekarang kita akan membahas untuk templating menggunakan golang kita langsung saja untuk ke project kita Oke tapi sebelumnya mohon untuk di subscribe channel saya like dan comment comment jika ada pasukan tutorial untuk tutorial kali ini untuk mungkin untuk ke depan untuk coding partner semakin baik mungkin kita langsung ke project kita ya sekarang kalian buat atau dua folder namanya Asset channel view dan selanjutnya lagi untuk kalian siapkan namanya main.go file-nya ya Oke sekarang kita langsung saja buat apa paketnya import untuk file-nya ya plugin pluginnya FMT kita sediakan satu saja dulu langsung sekarang kita buat function main Oke HTTP dot handle function kita buat root-nya dulu ya kita buat root-nya dulu function web dot htp dot respon with htp dot request 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 Oke sudah Oke tidak apa-apa block ini sudah ya kita buat variable 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 file-nya yang dimana file html kita tersimpan kita akan gunakan file-nya yang file-nya yang file-nya yang file-nya yang ini namanya indeks.atml.atml ya buat itu lagi variable namanya tmpl template-nya banyak file-nya pengguna tmpl custom file-nya file file kita panggil不到 lubnya ya yang sudah kita buat industry jadi error dulu ya kita terjadi error nah ini untuk atp.error wm.error sudah sudah terus selanjutnya kita kasih htp.status ya internal ya kita buat return save dulu makanya dia tampil otomatis yang untuk pelanjutnya oke sudah kalau sudah kita buat variable untuk menampilkan data di html buat arraynya ini kasih string nah kita akan menampilkan data string interface kita akan tampilkan yang pertama itu title namanya tutorial walang yang kedua kasih kita name ini ini kita kasih namanya coding sudah ya ini variable datanya yang akan ditampilkan di html ya Oke selanjutnya kita buat htp . kita buat menampilkan datanya dulu ya fmt.println request server 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 start at localhost terkasih potnya 8000 cara tanggil ttp-nya ini untuk menjalankan server 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 support disini 8000 save ya save sudah test seterusnya kita akan membuat file htmlnya kita buka situs langsung save saja, disimpan di view, next html oke, di save, nah disini kita html kita buat headnya dulu selanjutnya title body bisa ya, selanjutnya kita akan tampilkan title disini title dan yang kedua kita kasih ininya name, title yang diambil dari variable title yang name kita ambil dari sini yang name diambil dari sini ya, kita coba jalankan terlebih dahulu kalau ada error nanti kita cek ya, kalau ada di go 13 oh baik kita belum membuat kondisi ya membuat, belum buat kondisi ini kita pindahkan ke sini oke ini kita buat kondisi kondisi lagi ya tmpl-nya tmpl-nya l.error,http.sat oke sudah disini kita buka dulu yang 11 data data kanan yang dikipan disini ya oke coba kita jalankan oke yang itu kita cek disini error ya karena kan variable disini ya penambahan seperti itu akan terjadi error oke kita lanjutkan kita coba running oke berjalan ya kita load kita tampilkan kita tampilkan localhost loading partner maka tutorial disini juga akan tutorial golong web ya oke mungkin cukup untuk tutorial kali ini untuk pembahasan templating golong nanti kita akan bahas menggunakan aset dan apa menggunakan CSS dan javascript untuk tutorial selanjutnya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati